Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu ketiga, stay tune Klik link tersebut bojoin dan kita bisa langsung diskusi bar di sana Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord Jadi kalau misalnya ada mengatasi temakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram Nawarin investasi dalam bentuk apapun harap hati-hati karena itu adalah penipuan Kalian jangan sampai transfer-transfer ya Hari ini gue akan bahas tentang IHSG lagi teman-teman Seperti yang kita tahu IHSG lagi kena badai ya teman-teman dari minggu kemarin Dan kemarin di hari Jumat sempat nyentuh 6.500 dan akhirnya close di 6.597-an ya Jadi close to 6.600 ya itu Artinya apa? Dan kalau dilihat dari candle patternnya tuh IHSG itu membentuk candle netral teman-teman Atau candle yang spinning tops yang masih belum ada arahnya So nanti bagaimana arah IHSG untuk minggu depan Dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi Dan juga saham-saham yang akan request semuanya akan gue bahas di dalam monitor Supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chat So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor Oke teman-teman sekarang kita sudah ada di monitor Dan hari ini kita akan bahas tentang saham lagi teman-teman Dan karena kita bahas saham gue menggunakan charting tools dari tradingview.com Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga crypto secara teknikal ya Kalau misalnya kalian belum punya charting tools kalian bisa nih langsung saja ke website-nya di tradingview.com Kalian daftar gratis terus kalian bisa langsung menikmati fitur ini Tapi kalau misalnya kalian butuh indikator yang lebih lengkap kalian bisa coba daftar yang pro-nya Itu kalian akan mendapatkan indikator yang lebih banyak ya Kalau yang gratis kan cuma 3 Kalau bayar yang pro-nya itu kalian bisa lebih dari 3 Terus kalian bisa ganti template-nya nih ya Template-nya ini kalian bisa ganti-ganti sesuai yang kalian mau ya Ini bermanfaat sekali dan juga kalian bisa menggunakan fitur replay ini Atau fitur backtest ini dengan sangat-sangat detail ya Kalian bisa intraday juga gitu Jadi ini sangat bermanfaat sekali Kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar yang pro-nya Kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah ya Itu kalian bisa nantung langsung daftar yang pro-nya gitu ya Oke hari ini kita ngomong IHSG lagi teman-teman ya Di hari Jumat ya Kemarin itu kemarin close di level 6597 Dia sempat nyentuh ke 6500an teman-teman ya Terus abis itu dia mantul dia bikin spinning top seperti ini ya Dan ini apakah pertanda bagus atau enggak Kalau dilihat dari price action-nya dari si IHSG ini ya Kalian bisa lihat ya Dia sudah kena di level demand yang agak lebar ini teman-teman ya Kalau misalnya kalian perhatikan Nah dia sudah masuk ke sini Dan ini memang menjadi price reversal zone teman-teman ya Tetapi kalian harus ingat ya Pada saat dia membentuk kenaikan harga ke atas seperti ini Tekanannya itu sangat-sangat berbeda jauh ketika dia dihajar ke bawah Jadi ini tekanan ke bawahnya itu masih sangat-sangat kuat ya Dan disini dia membentuk candle netral Ini bisa kalian gunakan cara seperti ini Kalian bisa bikin area disini Nah nanti kalau harusnya dia ke atas Berarti dia mau koreksi teman-teman Ingat kalau dia misalnya bergerak ke atas Mindset kalian jangan dia mau balik langsung ke atas terbang Kembali ke 7500 lagi gitu ya Tapi mindset kalian tuh harus koreksi dulu ya Karena tekanannya ini luar biasa tekanan berisnya Jadi kalau misalnya dia ke atas pun Menurut saya itu kita harus berpikir Walaupun tidak 100% terjadi dia hanya koreksi Bisa jadi dia memang ke 7500 Tapi alangkah baiknya kalau mindset kita tuh berjaga-jaga dulu Kenaikan ini hanya berbentuk koreksi ya Naiknya sampai berapa Itu mungkin bisa diincar sampai 6800 ya Di daerah sini Ya ini bisa menjadi target kalian Oke seperti itu Tapi kalau misalnya nanti hari Senin dia bisa Break lagi ke bawah ini Candle netral di break ke bawah Wah itu sangat berbahaya teman-teman ya Itu bisa membuat IHSG tergelincir lagi Ke level 6280 sampai ke 6000an ya Jadi batas Apa namanya Range penurunan IHSG dalam 1 bulan ini Atau sampai akhir 2022 Ya semoga dia tidak lebih dari 6000 teman-teman ya Seperti itu Karena kalau misalnya dilihat dari kondisi global juga Ini lagi kurang bagus teman-teman ya US itu juga belum ada peningkatan juga Ya dari stock marketnya Kalau misalnya kita perhatiin juga Itu masih sentimennya masih negatif gitu Dan juga dari perilaku atau dari kondisi ekonomi ya teman-teman ya Itu juga masih belum ada menunjukkan positif yang bagus ya Ya semoga ini cepat-cepat berlalu ya Ini masa apa namanya Mini crash ya teman-teman seperti ini Semoga dia bisa ketahan disini dan dia bisa balik lagi recover ke atas Itu akan menjadi sangat baik ya Jadi seperti itu skenario nya Kalian tinggal lihat aja nanti hari Senin Candle nya ini bisa break di atas atau ke bawah candle netral ini Karena itu adalah salah satu caranya ya Candle netral itu kalau di break ke atas Ya kemungkinan dia bisa sampai ke 6850 Sampai ke 6900 untuk koreksi Dan nanti di level tersebut baru kita lihat lagi Dia mau seperti apa Kayak gitu oke Dan juga nanti tanggal Sekitar tanggal berapa nih 23 Mei nanti itu ada kejadian astrologi juga Ya kemudian tanggal nanti 16 Mei itu juga ada full moon Kalau gak salah ya Nanti tinggal dilihat aja ya kondisinya seperti apa Ya apakah dia bisa naik ke atas atau enggak Oke Itu untuk HSG nya seperti itu Dan berikutnya Kesam-sam yang kemarin saya sudah sebut ya Pertama ada Unilever teman-teman Nah ini Unilever kita sudah kena ATP teman-teman ya Walaupun ini luar biasa banget sih Unilever Walaupun indeksnya merahnya gak karu-karuan Tapi dia tetap kuat ya Tetap kuat ke atas teman-teman ya Dan kita sudah kena ATP disini Sektor yang kita pilih kebetulan tepat ya Kita pilih di sektor retail yang benar-benar berhubungan dengan Consumers Good ya teman-teman ya langsung Yaudah jadi dia bisa kena ATP Di 11% ya Dan sekarang dia malah bikin build lagi nih Ini bisa di entry atau enggak Bisa cuman risknya jadi semakin besar ya Kalau seperti ini Saya sih gak rekomen kalian untuk Ngejar lagi harganya disini ya Cuman nanti kalau misalnya pada saat dia retrace ke bawah lagi Mungkin kita bisa cari lagi Ya untuk Unilever seperti itu Kemudian ada ICBP Ini juga masih di consumer's good ya Dan kita juga kena ATP lagi teman-teman ya Kita kena ATP lagi di harga 8.275 Ya sekitar 10% ya lumayan Ini juga sama ya Dia tekanannya kuat ya Designing brown image nya pecah ke atas Dan dia sebenarnya targetnya itu Bisa sedikit lagi sih sampai ke 8.450 Cuman ternyata dia begitu kena di low candle breakout nya ini Dia sudah TP ya Dia sudah reverse lagi ke bawah Dan dia menahan sebenarnya ya Dia disini ada unfilled order Di harga 7.900an Dan dia menahan retrace ke atas Dan bikin base lagi Ini juga ada tendensi dia masih bisa meneruskan Tapi apakah Apa namanya Bisa kita ambil posisi lagi Ya itu tergantung kalian ya Kalau saya sih tidak mau lagi Kenapa? Karena nih Kalau misalnya saya entry sekarang deh let's say ya Terus stop lossnya let's say di bawah unfilled order nya ya Sekitar 5% Nah TP saya ini Cuman bisa sampai di tempat 1550 Satu banding satu ya Nah jadi saya agak kurang suka dengan trade seperti itu Jadi Mendingan nanti tunggu retracement dulu ya Baru kita bisa ambil lagi ya Untuk ICBP kayak begitu Nah sekarang saham-saham yang bisa direferensikan untuk minggu depan Itu saham apa ya? Sekarang kita berari ke energy teman-teman ya Saham-saham energy ini saya lihat Momentumnya masih bagus ya Dan kemudian Masih ada peluang ya Untuk kita ambil ya teman-teman ya Ingat Tetapi Perlu diketahui harus ada konfirmasi Yang pertama Adaro Nah untuk Adaro Kenapa saya bilang ini oke Teman-teman ya Pertama ya Dia sudah retest area resistance nya disini Dan pada saat retest itu Dia Sempat break dan sempat di False break ke bawah Tapi pada saat false break dia tidak langsung jatuh ke bawah Tetapi dia Ada perlawanan di atas Berarti ini Menurut saya ini adalah base ya Dan kalau misalnya kita gambarin ya statusnya seperti ini Ya ini ada Pola seperti ini juga Yang mana ini tendensinya juga masih bisa bergerak atau break ke atas ya Candle terakhir dari Jumat yang kemarin itu doji Teman-teman ya Dojinya ini netral Dan tentunya kalau doji gini kita gak boleh sembrono Kita harus tunggu Hari Senin kalau misalnya dia bisa break out di atas doji ini Ya let's say berarti dia di angka 2390 Close disitu Kita bisa entry buy teman-teman ya Dan entry buy close nya itu atau stop loss nya itu cukup di 2970 Atau sekitar 10% ya Kalau misalnya kalian mau naikin jadi 56% juga gak apa-apa Di bawah level doji ini itu juga it's oke ya Gak masalah Kemudian untuk TP nya kalian bisa 1 banding 1 nih teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian ukur dari sini ke sini Terus kalian bisa aplikasikan seperti ini Nah ini bisa jadi TP nya seperti ini Jadi receiver ratio 1 dibanding 1,7 Ini masih bagus ya teman-teman Jadi TP nya sekitar 12,8% ya Jadi seperti itu Dari volume nya juga masih menarik ya Masih dominan dari bulis dari tanggal Oktober kemarin 2001 Dominan bulis nya masih ada ya Seperti itu Dan semoga ini bisa tetap bikin satu higher-higher lagi baru dia bisa turun Kalau misalnya kita lihat dari panjangnya Panjang trendnya Ini dia sudah 1,2,3,4 Sudah extended ke 4 Dan 1 extended ke 5 itu biasanya dia langsung reverse ya Jadi ini mungkin bisa jadi kesempatan terakhir kalian untuk entry Kayak gitu ya Untuk Adaro seperti itu Kemudian berikutnya ada PT BA teman-teman ya Saya kasih PT BA lagi Nah ini masih di bidang sama ya Di energy juga Sama teman-teman konsepnya dengan Adaro Dia sudah membentuk resistance di atas sini ya Dan dia tetap bikin base Artinya dia masih ada mau tendensi ke atas lagi ya Tapi PT BA ini momentumnya lebih full daripada si Adaro tadi ya Jadi kalian bisa entry ya di harga ini Kemudian kalian bisa stop loss di bawah candle doji ini ya Sekitar 6,6% Kemudian untuk TP nya kalian bisa menggunakan 1 banding 1 juga Seperti ini contohnya Ya seperti ini ya Nah TP kalian bisa taruh di angka 4.220 Risk reward ratio 1 dibanding 1,7 juga Sama ya seperti Adaro Jadi ini juga masih oke untuk ditradingkan ya Sekarang kita lihat ini ada volume yang besar di sini Volume bearish yang besar di candle ini Tetapi dia sudah di back ke atas artinya Momentum bullishnya lebih mengisi daripada momentum bearishnya Semoga nanti hari Senin dia bisa tetap berjalan ke atas ya Seperti itu Dan yang terakhir teman-teman ya Ini ada saham yang second liner ya BRMS teman-teman Ini juga saham-saham yang bisa kalian perhatikan ya Ini saham yang kecil ya kapital likuiditasnya Sorry Dia punya liquidity nya itu tidak sebesar Equity nya itu tidak sebesar yang lain tadi ya Ini mainnya di harga 200an Tetapi ini bagus ya teman-teman ya Kenapa saya bilang lumayan oke ya Pertama ya dia sudah sentuh dia punya area demand di sebelah sini Dan dia kuat nih area demand nya ya Area demand nya tuh kuat sekali Dia sentuh sini dia nahan Terus dia retrace lagi Dan dia ada momentum engulfing bullish disini Engulfing yang disini saya bilang bagus Kenapa? Karena kalau kita lihat dari price story sebelumnya Ini dominasi bullishnya masih oke Disini doang ada satu candle bearish yang besar Dan itu pun ibaratnya Volumenya tidak terlalu gede-gede Kalau misalnya kalian yang perhatiin ya Dia begitu dia bikin candle bearish yang besar Volumenya itu kecil sekali Tetapi pada saat dia bikin candle bullish yang besar ini Volumenya lumayan ya teman-teman kalian bisa perhatiin So engulfing disini juga disertai dengan volume yang lebih besar dari sebelumnya So ini juga bagus Kalian bisa coba untuk entry nanti di sebelah sini Di harga opennya kemudian stop lossnya cukup di bawah sini Jadi 196 Memang cukup besar ya sekitar 12,5% Tapi untuk TP nya kalian bisa perhatiin Di TP minimalnya kalian bisa di 1 banding 1,5 Di sini di harga 266 Ya itu sudah oke 18% Dan nanti untuk idealnya kalian bisa di topnya Di 278 Itu 1 dibanding 2 Oke Jadi seperti itu Itu untuk BRMS Trendnya juga masih sehat Masih bullish ya Kalau misalnya kalian perhatiin Ya tetapi kalau misalnya nanti dia Hari Senin dia tidak bikin Harga yang lebih tinggi dari 224 Jangan di entry dulu ya Kalau dia bergerak di bawah itu Kemungkinan dia bisa pecah ke bawah Dan nanti bisa cari entrynya di 160an aja Gitu loh ya Itu untuk BRMS Oke teman-teman Jadi itulah referensi saham yang bisa kalian tradingkan minggu depan Kira-kira seperti itu Sekarang ke saham-saham yang kalian sudah request teman-teman Yang pertama itu ada gudang garam Nah gudang garam ini Masih belum ya teman-teman ya Kalau misalnya kalian perhatiin Ini tendensinya masih Tekanannya masih ke bawah Jadi ini belum ada tanda-tanda Yang bagus untuk kalian entry Untuk di buy ya Jadi Kalau misalnya kalian mau buy itu Tunggu sampai dia bikin satu candle momentum Yang bisa bergerak sampai 31.500 dulu Baru itu bisa dijadikan recent entry Kalau sekarang masih belum Dari volume-nya juga belum nunjukin Ada yang momentum bagus ya Seperti itu Berikutnya ada BBYB Banking teman-teman ya Menurut saya ini Bukan waktunya untuk banking ya Jadi kurang tepat nih Kalau misalnya banking Mungkin kalau misalnya kalian Lihat ya teman-temannya di sebelah sini Nanti ya mungkin di Di hari Selasa atau Rabu Baru bisa kelihatan Apakah momentumnya ini bisa muncul Karena memang sekarang pada dasarnya Dia sudah kena Ke area supportnya Teman-teman ya Tapi lihat candle-nya itu Candle momentumnya masih belum terbentuk ya Ini baru mulai recovery sekarang Dari volumenya Nanti kita lihat aja Haris Nen atau Haris Lasa Baru mulai agak kelihatan Apakah dia banking ini masih bisa Udah tepat untuk di-buy atau belum Gitu ya Tapi kalau untuk sekarang Saya belum melihat Adanya tekanan atau momentum Yang bagus untuk buy si banking Berikutnya ada Tower Oke untuk Tower ini juga Dia sudah break Dia punya area demandnya disini Ini berbahaya Dan dia sempat retest ke atas Tapi di reject lagi ke bawah Ini mengkhawatirkan Jadi untuk Tower Belum Belum ada Entry yang bagus Kecuali nanti haris ini Dia bisa masuk di atas seribu lagi Bisa masuk di atas seribu Dan close di atas seribu Itu baru kalian bisa entry Jadi kalau saya entrynya Mendingan di area seribu Sekitar seribu lima puluh Ketika ada candle close disitu Saya baru entry Dengan stop loss saya di 960 Dan kemudian Saya punya TP itu di level Sekitar Seribu seratus Tiga puluhan Ya seperti itu Itu untuk TWR ya Berikutnya yang terakhir Itu ada Demas Nah Demas ini juga sama ya Dia masih beris Berisnya masih kencang Dia bikin build up Disini ada structure Yang sudah di break Kalau kalian perhatikan Dan harganya masih bertahan Di bawah structure itu Artinya tendensinya juga Masih ke bawah ya Dan kemudian Kalian bisa lihat juga Candle yang sebelah sini Itu ada Baris rejection seperti ini Itu artinya juga Tekanan barisnya Masih mau ngisi ke bawah Jadi untuk Demas ini Juga masih belum Apa Rekomen untuk kalian entry ya Tunggu sampai dia Bisa bergerak di atas 175an lah Itu baru bisa aman ya Dan itu bisa harus candle close Jangan sampai ada rejection Seperti itu Untuk Demas Harap hati-hati Masih belum Ada momentum yang bagus Nah teman-teman Jadi itulah Pembahasan gue Tentang saham-saham Yang bisa direferensikan Maupun yang kalian request Ingat teman-teman Gue bukan financial advisor Jadi apapun yang kalian ambil Dari video ini Kalian sesuaikan lagi Dengan trading management kalian Supaya bisa lebih optimal hasilnya Ini bukan Rekomendasi Supaya kalian Ikutin tradingnya Tapi ini hanya Sekedar referensi saja Supaya kalian bisa Menimang-nimang Apakah yang saya analisakan itu Bisa masuk dengan Tujuan trading kalian Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Minggu depan Sekarang kita balik lagi Ke kamera Baik teman-teman Jadi itulah pembahasan gue Tentang IHSG Dan juga Saham-saham yang bisa Jadikan referensi Untuk ditradingkan Selama satu minggu ke depan Tadi juga saham-saham Yang kalian request Sudah gue bahas Semoga apa yang gue sharing Bisa bermanfaat untuk kalian Dan sekali lagi Buat kalian yang belum punya Group trading Bisa join di group trading gue Di aplikasi discord Linknya ada di bawah Kalian tinggal klik link Terus buat join Gue gak pernah punya Group lain selain di discord Jadi kalau misalnya Mengatas nama kan gue Di platform lain Seperti telegram Facebook Instagram Nawarin investasi Dalam bentuk apapun Harap hati-hati Gue gak pernah punya Jasa investasi Atau titip dada Dalam bentuk apapun Jadi kalau misalnya Mereka suruh transfer Jangan sampai transfer-transfer Kalian juga bisa Subscribe channel ini Kalau misalnya Kalian merasa channel Bermanfaat untuk kalian Kalian juga bisa Bantu like video ini Dan juga share Ke teman-teman kalian yang lain Yang kira-kira Membutuhkan informasi Dari video ini Kalian juga bisa Komen di bawah Kalau ada yang kurang dari video ini Atau kalian mau request Tentang apapun Yang mau gue bahas ke depannya Kalian bisa request Tentang saham Atau materi apapun Yang mau gue bahas ke depannya Selama itu berhubungan Kripto, forex, dan juga saham Gue pasti akan Baca komen kalian Dan gue akan usahakan Untuk bikin kontennya Buat kalian Sampai situ dulu aja Teman-teman videonya Thank you sekali lagi Buat kalian sudah Menyempatkan diri Untuk nonton video ini Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye